Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Walakibadulilmuttaqin Walakutwana illa aladhalimin Asyadu ala ilaha illallah wahtahula syarikalah Almalikul hakul mubin Wa asyadu anna muhammad dan abduh wa rasuluh Arsalahu rahmatan lil'alamin Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma baat Pemirsa kajianmu yang berbahagia Kali ini saya berada di Masjid Mujahidin Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gunung Pring Salah satu Ranting Muhammadiyah di Kabupaten Magelang Yang memiliki amal usaha unggulan SD Muhammadiyah Gunung Pring SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Dan SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring Serta beberapa TK Aba dan pendidikan usia dini Di Masjid ini merupakan pusat pembinaan Keimanan dan ketakwaan warga Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa Kaya dan menyembunyikan kesalahannya Pemirsa yang dimuliakan Allah Nabi kita memberikan kriteria Tentang hambanya yang dicintai oleh Allah Maka kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Jadilah orang yang bertakwa Kaya dan tidak menonjolkan kesalahannya Takwa adalah orang-orang yang setidaknya memiliki dua kriteria Yang pertama adalah takut kepada Allah Yang kedua waspada Jadi takwa itu takut dan waspada Kalau kita takut kepada Allah Maka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Baik ketika sendiri maupun di tengah orang banyak Lebih-lebih ketika sendiri Itu jauh lebih menentukan ketakwaan seseorang Jadi takut kepada Allah ketika sendirian Itu merupakan puncak ketakwaan seseorang Yang kedua waspada Waspada supaya tidak mendapatkan murka Allah Nah orang yang waspada akan selalu berhati-hati Dalam melakukan tindakan Agar tidak mendapatkan murka Allah Nah setelah itu kemudian menjadi orang yang kaya Kanjeng Nabi mengatakan Kaya itu tidak ditentukan oleh banyaknya harta Tapi kaya itu ditentukan oleh kaya jiwanya Kaya hatinya Maka orang yang banyak harta belum tentu kaya Apalagi yang hanya sedikit harta Itu jauh lebih sulit untuk bisa kaya Maka sesuai dengan sabda Nabi ini Orang kaya tidak dilihat dari bisa membeli apa Tetapi ditentukan dengan bisa memberi berapa Atau tepatnya berani memberi berapa Maka boleh jadi orang itu hartanya tidak bertambah Tetapi zakat dan infatnya bisa bertambah Logikanya begini Mungkin tahun lalu baru berani zakat 2,5% Tahun ini berani 5% Mungkin tahun depan berani 10% Sehingga orang ini hartanya tambahnya tidak seberapa Tetapi dia semakin kaya Nah orang itu dikatakan kaya Kalau pertama sudah tidak awal Awal itu eman-eman untuk melepaskan Yang kedua sudah tidak bermental peminta-minta Maka dia akan menjadi orang yang kaya Dengan cara demikian Maka siapapun bisa menjadi orang kaya Dan kalau menjadi orang kaya pasti bahagia Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Itu menjadi pengunci dari dua yang pertama Sudah bertakwa Sudah menjadi kaya Maka yang ketiga Menyembunyikan kesalahannya Tidak menonjolkan kesalahannya Nah orang ini Bisa jadi Sederhana saja hidupnya ya Jadi sederhana Wajar Sepantasnya Sewajarnya Itu yang dilakukan Sehingga ukurannya Dalam bahasa Jawa itu Dia tidak akan Kemaki Tapi juga tidak celilah-celili Berarti orang yang sedang-sedang saja itu akan Seperti itu Tidak menonjolkan Kesalahan Hati-hati Menonjolkan kesalahan itu Bukan berarti Terus tampil luar biasa Tidak Adalah Ada saja Orang itu Riak Dalam wujud Berpakaian kusut Supaya dikatakan Zuhud Itu riak juga Jangan Sembarangan Jangan Merasa sudah selamat Dari perilaku riak itu Atau Dengan penampilan yang luar biasa Supaya disanjung orang Itu riak juga Jadi Riak itu Rentangannya Bisa menonjolkan Bisa seolah-olah Merendahkan diri Supaya dikatakan Zuhud Nah jadi Berpakaian kusut Supaya dianggap Zuhud itu Riak juga Maka Muhammadiyah Di seluruh Indonesia Itu Membantu Warganya Membantu Umat Islam Untuk selamat Dari menonjolkan Diri ini Dengan Mendirikan Institusi Atau Mendirikan Lembaga Nah Kalau orang itu Beramal soleh Lewat organisasi Lewat lembaga Insya Allah Akan selamat Dari Perilaku Menonjolkan Diri Atau Riak Tadi Jadi misalnya Untuk Menyalurkan Kedermawanan Maka ada Lazismu Nah sehingga Orang itu Tidak mungkin Pamer Dengan Kedermawanannya Karena Kedermawanannya Disalurkan Lewat Lazismu Jadi kalau ada Orang Menonjolkan Kepribadi Apa Keunggulan Kemudian Kita Menjadi Hamba Yang Dicintai Allah Dengan Tiga Kriteria Tadi Takwa Kaya Dan Tidak Pamer Kesalahan Bila Taufik Walid